Masya Allah, apa nih namanya? Apa ya? Serbing pisang Itu apa? Lupa lah Lupa? Serbing pisang Mungkin ini namanya Donut Terima kasih, nge nge, nge? Nge, foto nih sini nge? Foto nge, nge Kita pernah bertemu dimana? Di... Sini kenapa kok pakai kacamata hitam? kiranya ibu pangling gitu boleh kalau coba coba di sapa dulu orang-orang di sapa selamat menikmati 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 Keperak kan? 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 Selamat menikmati 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 Aku tahu Selamat menikmati Selamat menikmati Kita buka Saran-saran Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ke bumi Kenapa bu? Berat Salam adalah doa Kulo ngucapno salam Tenggini jenengan Berarti saya mendoakan jenengan Ulu salam Hukumi sunah Jawab salam hukumi Wajib Ulu salam hukumi sunah Jawab salam hukumi Sebelum kulo mulai Kita tahu bahwa Kanjeng Nabi itu punya Sahabat terdekat Empat sahabat terdekat Namanya Abu Bakar Umar Usman Sinten mawan bu Abu Bakar Alhamdulillah Selamat datang Ok Kak Aku mencari Tidak 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 bayu-bayu kita tahu bahwa ada sahabat nabi namanya yang paling terdekat ada empat orang Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bayu Sinten Mawar, Abu Bakar ada pernah suatu ketika sahabat Umar ke panggil kali sahabat Abu Bakar pernah ketika sahabat Umar bertemu dengan sahabat Abu Bakar di jalan metengokan sahabat Umar kali sahabat Abu Bakar ini saling tidak menyapa satu sama lain kalau-kalau ini podo gak nyopo nih sahabat Umar gak nyopo sahabat Abu Bakar gak nyopo nyopo-nyopo menyapa-nyapa apa-apa-apa takon nyopo-nyopo 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 takon takon oh menyapa itu takon 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 dua orang ini ternyata tidak saling menyapa nyopo-nyopo wadul itu wadul itu ya wadul ya wadul jadi sahabat Umar ini datang wadul ke kanjeng Nabi Assalamualaikum 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 Sohabat Umar itu Datang kepada kanjeng Nabi Ketika sohabat Umar datang Ketika kanjeng Nabi Sohabat Abu Bakar itu Ketika bertemu dengan saya Dia tidak menyapa Dia tidak nyomong Padahal kanjeng Nabi saja Bahwa ketika Ini katus soal mawar Kalau ada saudara sesama muslim Bertemu Itu harus saling mengucapkan salam Tapi sohabat Abu Bakar Tidak mengucapkan salam kepadaku Abu Bakar orang mengucapkan salam Neng-ng-ng-ng Benar Boten Kuloniku Kemarin itu belanja Eh belanja Main neng-ng-ng-ng-ng Daerah Lalu-lalu mereka Wanten toko Jadi kuloniku ngomong Mbak ini udah kurangnya Ya sek-disek-disek Terus manteng-ngat dan Sohabat Umar Ini bilang Tenggadi kanjeng Nabi Kok bisa Abu Bakar Ketika bertemu dengan saya Abu Bakar Tidak menyapa Kanjeng Nabi Padahal Engkau sudah ajarkan Kepada Abu Bakar Ketika bertemu saudaranya Sesama muslim Abu Bakar mengucapkan salam Setelah itu kanjeng Nabi Memanggil Nyeluk Nyeluk Abu Bakar Ambek nyeluk sohabat Umar Jadi ada dua orang Siapa bu Sohabat Umar Ambek sohabat Abu Bakar Dikumpulkan Tenggadi Ngerio Wang Moro Ini dilungguh Kalau Boso tegal Dilunggu Tegun Teguman Dijagung Kena Dijagung Kena Dijagung Nah Ya Dijagung Nah Akhirnya Dua orang ini Dijagung Nah Terus Terus Dikendak Nah Dia omongi Kalian Kajeng Nabi Hei Umar Ayo Sebelah Dalam Ayo Umar Abu Bakar Kalian Berdua ini Ada apa Ayo 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 Mengucapkan Salam Sahabat Abu Bakar Ketika bertemu dengan saya Dia tidak menyapa saya dengan ucapan salam Padahal saudara sesama muslim harusnya mengucapkan salam Abu Bakar bilang Nabi Saya Karena Pernah mendengar engkau mengatakan Bahwa orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu Dia akan mendapatkan istana di surga Dia akan mendapatkan bangunan dari Allah istana di surga Maka aku ingin Yang mendapatkan istana itu adalah sahabat Umar Ternyata salah paham Gara-gara Enten-entenan ucap salam Tahu enten-entenan Enten-entenan itu saling menunggu Kalo boso tegali tuh Saling ngeteni Podo-podo ngeteni Jarekan cek nabi Gini ya Saktiki Kalo bertemu dengan saudara sesama muslim Orau sa enten-entenan Karo-karone podo-podo ngucapkan sa Salam Mengko Karo-karone dibagun no istana Nanggoni suarga Amin 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 Maka naik kulit salam Olo salam Monggo dijawab sedoyong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Liyudhirrahim Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ingkang kaullah hormati Para alim Para ulama Sesepuh pinispuh Para bunyai Para kiai Ingkang kaullah ta'dimi Kaullah ta'ati Serta Kullah ajeng ajeng Barokah manfaat ilmunipun Wa bila khusus Ingkang kaullah hormati Bapak jamat mirid 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 Ingkang kaullah hormati Bapak jamat mirid Bapak salam esha Bapak salam Ingkang kundi Oh ini Ingkang nyopo kula wawung Ingkang kaullah hormati Bapak kapolsek mirid Atau yang mewakili Ingkang kaullah hormati Dan ramil mirid Atau yang mewakili Ingkang kaullah hormati Simbah Haji Ridwan Ingkang kaullah hormati Bapak Suyudi Selaku ketua takmir Selaku takmir masjid Masjid apa apa asmonepun? Baitul Baitul Muh Lisin Ingkang kaullah hormati Bapak Faridan Mukhlas Selaku calab DPRD Fraksi PKB Ingkang kaullah hormati Haji Soleh dari Kerubukan Ingkang kaullah hormati Seluruh tamu undangan Ingkang tumut hadir Dimuliakan kalian Allah Pertama yang paling utama Alhamdulillah Kulan jenengan Sagat Kepangge Yang insya Allah Semuanya dalam keadaan Sehat walafiat Amin amin Ya Rabbal Alhamdulillah Insya Allah Sehat Sehat Meriki sehat Sehat Meriki sehat Sehat Meriki sehat Sehat Insya Allah Sehat Saya yakin Di antara Banyaknya Gusti Allah Bahkan ketika jenengan Diterjang masalah Apa yang harus Saya syukuri Saya banyak masalah Saya banyak hutang Hutang di mana-mana SPP Anak sekolah Belum lunas Apa yang harus Saya syukuri Jenengan tetap Harus bersyukur Karena sudah Dijadikan manusia Kale Gusti Masa dijadikan manusia Saja harus bersyukur Tetap Harus bersyukur Karena Ngapunten Manusia Adalah Makhluk yang paling Dibanggakan Kale Gusti Allah Makhluk yang paling Di Unggulkan Kale Gusti Allah Produk Unggulan Nggihniku Menung Menung Kuloja Angen-angen Allah Menciptakan Makhluk Namanya Malaikat Apa Bu Malaikat Malaikat Niku Sing dilakoni Niku Api Keapian Niku Malaikat Jadi Yang dilakukan Oleh Malaikat Itu Bagus-bagus Saja Taat Nanggo Negus Ngomong Ayo 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 Sing dilakoni Malaikat Niku Keapian Oh Eh Jajah Memang Tok Gitu Ya Tok Kalau Surabaya Tok Nah Kalau Disini Memang Tok Sing dilakoni Malaikat Niki Keapian Tak Malaikat Niku Namin Malaikat Yang kedua Allah Ciptakan Makhluk Namanya Setan Sinten Bu Ngomong Setan Orang Sinten Ngegas Setan Allah Ciptakan Makhluk Namanya Setan Setan Niki Sing dilakoni Keelean Ngejak Kesesatan Keelean Ngejak Keelean Niku Nami Nih Yang ketiga Allah Ciptakan Makhluk Namanya Hewan Hewan Itu Binatang Binatang Itu Kewan Kewan Itu Binatang Binatang Itu Podoh Ini KB Hewan Ini Dibagi Menjadi Dua Binatang Ini Dibagi Menjadi Dua Apa Itu Yang Pertama Binatang Ternak Binatang Ternak Itu Apa Binatang Yang Penggawain Yang Penggawain Itu Kerjaannya Kelakoane Niku Ngurusi Weteng Ambe Nisore Weteng Niku Jendengi Kewan Ternak Binatang Ternak Yang Diurusi Perut Sama Bawahnya Perut Jadi Uripen Niku Wedang Jaya Ini Dambil Kulat Nggak 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 Awas Awas Bokong Nggak Nggak Aku Ini Nggak Nggak Ini Adem Nggak Panas Panas Nggak Nggak gini maturnun maturnun naik panas enaknya ngombe lanjut lanjut naik panas enaknya ngombe enggak enggak panitia enggak usah bingung saya enggak minta saya cuma ngomong kalau panas enaknya minum oke jajal jenengan ini dari awal tadi saya ngoceh sampai sekarang kiro-kiro jenengan saya pun kenal kali kolo tempat dereng oke, yang dereng kenal perkenalkan jenengan pun kenal uteng tiktok iya jadi roto-roto yang kenal kolo itu yang berengosen berengosen lanjut mawan enggak nama kolo ini ku umi laylah ini ku memang asli umi laylah bukan umi itu bukan koyok ibu buatan jadi nama kolo ini ku memang umi kalau di biasanya kalau di sekolah kalau di timbali umi laylah umur kolo sekarang 16 tahun eh nggak percaya emang setua itu berlanjut yang ketiga Allah ciptakan makhluk namanya hewan ternak hewan ternak ini yang diurusi weteng sampai sore weteng jadi penggawai aneh ku mangan turu mangan turu mangan turu hewan ternak ini digambarkan diibarohkan dengan hewan yang namanya wadus 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 is hewan-hewan sama hewannya tapi kalau yang tadi binatang ternak kalau yang ini namanya binatang buas binatang buas itu apa penggawaian iku nyerang tukaran eh tok ayo tukaran padu tahu padu padu itu tukaran leang pegawihannya itu waaang tok hah keyang rrrr rreang dan istimewanya kita manusia istimewanya menungso empat sifat dari makhluk ini itu ngumpul jadi satu di dalam diri manusia ngelompok dadisi jinanggone awae menung menungso dadisi jinanggone menungso makanya kalau ada orang makanya kalau ada orang itu sifatnya baik suka menolong baik hati tidak pernah kasar tiba tidak pernah rasan-rasan tidak pernah mengilokkan orang gak pernah ngilok noong gak pernah mahi duong terus sana ngomong mbak ya Allah sama aneki api banget uangnya koyok malaikat ya tidak salah karena manusia juga mengandung malaikat jawab-jawab karena manusia juga mengandung malaikat ada orang kok penggawaiannya ngejak keelean ngejak elek ngejak elek ngejak menyesatkan ngejak menyesatkan ngejak menyesatkan uang kok koyok setan gak salah karena manusia juga mengandung setan anak uang penggawaiannya mangan apa ngemakan apa bosong ngapain apa mbak astagfirwala di badok astagfirwala ancin bosoni badok kenapa mangan ya anak uang kok penggawaiannya mangan tok turu uang kok koyok wedus gak salah karena manusia juga mengandung wedus anak uang kok penggawaiannya seneng ane tukaran 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 padu saling menyerang gak karu-karuan wah yaitu milu tukaran oh kamu mele sana aku mele sini tukaran awas ye jangan sampai bertengkar gara-gara bedo pilihan penggawaiannya tukaran rono rene tawuran buat onar kalau mau ngomong siapapun yang jenengan pilih sak kerso jenengan pokoknya sampai tukaran ngerti gak? mau milih satu? boleh milih dua? boleh tiga? boleh empat? boleh lima? boleh sak kerso jenengan badai milih sinten mawon yang terpenting jenengan coblos kabe ya gak sah jadi ngapun ten siapapun yang jenengan pilih pilih berdasarkan hati nurani ngoten gie bu gie? berarti patut kita syukuri menjadi manusia saja juga harus bersyukur isok ngaci alhamdu isok sembayang alhamdu isok silaturrohim alhamdu keluarga bahagia alhamdu urib disyukuri alhamdulillah salawat salam kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyitina muhammad beliau adalah satu-satunya tokoh yang patut dicontoh maka kalo kepengen buka pengawasan nikki dengan wawasan solawat khusus solawat nikki kalo buatan usah diiringi kali musik buatan usah diiringi kali baking khusus solawat nikki mawon khusus untuk solawat ini saja untuk yang selanjutnya makai kulah diiringi tapi untuk yang ini biarlah cuma ada dua suara suaranya kulah kali suaranya jamaah ngapain ya jangan dengan seduaya mau saya kelawan khusus ampun guyonan ya sallu ala nabi muhammad salatullah salatullah salamullah ala yasin salatullah 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 ala yasin salatullah ala yasin salatullah 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 ala yasin salatullah salatullah habibu salatullah ala yasin bapak ibu ingkangkau lo hormati alhamdulillah sekarang kita sedang berada di bulan Januari es batu oh kali tegang terus kalau dikongkong ngesok dewe ngetik boten boten usah repot-repot kalau tak ngesok dewe wenggah woi semua sih aku masih tegang pun di bawah mawan boten apa-apa alhamdulillah kita sekarang berada di bulan rojab bulan rojab ini ternyata seperti yang kita tahu ada 12 bulan bulan bulannya orang islam apa lagi ternyata diantara 12 bulan ini ada 3 bulan yang berturutan yang barokahe awur-awuran maksudnya ini barokahe ini aku akeh banget nanggone bulan ini 3 bulan ini berdempetan nopo mawan niku rejab syaban romadon kalau biasa kita orang jawa menyebutnya dengan rejab ruah baso kata sih jenengen luwe hapal naik baso jawa bulan-bulan coba sih jajal jajal kalau naik baso jawa boten saya coba coba dari awal yuk ya 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 meskipun boten apal tapi ketika tahu kita masuk di dalam bulan rojab maka ini adalah salah satu dari 3 bulan yang barokah kalau balen mali sing barokah kalau kita telah barokah itu apa barokah niku ziyadatul khoir ziyadatul khoir itu apa tambah kebagusan bertambahnya kebagusan di dalam diri kita itu namanya barokah seseorang yang menginginkan hidupnya ada pergerakan yang lebih baik ada perubahan untuk menjadi lebih baik itu namanya barokah dan untuk orang-orang yang punya prinsip hidupnya barokah tidak akan ada kata-kata seperti aku sama seperti yang dulu nek sama seperti yang dulu tidak ada perbaikan berarti gak barokah orang-orang ngomong aku masih sama seperti aku yang dulu berarti uri pegak barokah orang yang punya prinsip hidupnya barokah berarti bertambah kebaikannya berarti bertambah ke api aneh aku sama seperti yang dulu tapi banyak sekali perubahan di dalam hidupku perubahan kerana yang lebih baik ngapun dan ciri-ciri orang barokah itu bertambah kebaikannya contoh ono wong tambah suwe tambah soge tambah soge tambah soge tambah loman loman itu nyuleh mulih kok mulih dermawan dermawan yang lebih gampang anak anak uang kok tambah suge tambah nyah berarti hartanya harta sembah roh anak uang tambah suwe tambah soge tambah soge tambah soge kok tambah medit oh buatan paham medit pelit gaya pelit anak uang kok tambah suwe tambah soge kok tambah pelit berarti dunya nedunya gak barokah paham jadi kenek dititeni bu bisa ditengeri bisa ditandai orang itu tambah kaya tambah loman apa tambah tidak loman tambah nyah apa tambah gak nyah ini tambah bu ini loman kan tambah nyah apa tambah gak nyah ini tambah nyah berarti harta harta barokah ini tambah pelit berarti harta ini tambah karena adanya tambah di dalam diri kita itu bertambahnya kebaikan paham gak anak uang kok tambah suwe tambah pinter tambah pinter tambah pinter setelah itu ilmu yang didapatkan manfaat diajarkan berarti itu namanya ilmu barokah kalau baleny male ilmu barokah anak wong wedok kok tambah suwe tambah lemu tambah lemu tambah lemu berarti iku jenenge wong wedok barokah tak boleh ini malih anak wong wedok tambah suwe tambah lemu tambah lemu tambah lemu berarti jenenge wong wedok barokah gemai jadi segala kata-kata atau pose jari yang sekiranya neniku berbau berbau kampanye dipenggirkan rien jadi kita bebas memilih siapapun band video kula ini tidak dipotong dengan orang dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kadang-kadang video kula ini dipotong dikira kampanye padahal jenengan bebas memilih siapapun kula membuatkan kampanye nomor 1 boleh nomor 2 boleh nomor 3 boleh nomor 4 boleh tahu calon presiden nomor 4 umilailah orang usaha kaget kula calon nomor papat jenengan meleku lho insyaallah memajukan Indonesia untuk yang lebih cantik dan berirama orang nge botan botan nikunamong guyon mawon botan jadi segala sesuatu yang berbau kampanye minggir nge 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 ngomong nge 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 bertambah kebaikan berarti itu namanya barokah ngapun ini buat selingan saja biasanya yang cenderung kalau mendengar kata-kata barokah itu biasanya kita bisa lihat dari perempuan wanita barokah itu cenderung lebih dekat dengan perempuan kenapa kalau bilang seperti itu perempuan dengan laki-laki itu berbeda perempuan itu pikirannya mindset itu selalu ingin yang lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik oh ibu-ibu mak-mak mindset perempuan itu pengen yang lebih baik kalau ini contoh perempuan di usia 20 tahun biasanya suka dengan laki-laki yang tampan ayo jangan lihat anak-anak perempuan dari 20 tahun kebawah biasanya kan ditole singganteng ganteng kita contoh singganteng contoh contoh bayu kasih singganteng ayo singganteng singganteng sop sop biasanya renom suka sop kenapa kenapa agus asmi biasanya orang-orang wanita 20 tahun kebawah itu sukanya yang ganteng ganteng contoh Gus asmi sintan maling habib zaydan sintan maling jadi mereka cenderung suka dengan laki-laki yang tampan kalau perempuan 20 ketika menginjak umur 20 ke atas sampai 30 biasanya suka dengan laki-laki yang mapan apa kayak umi ya nyonggak gelem karokowe bon balik malik ketika perempuan menginjak umur 20 ke 30 biasanya cari laki-laki yang mapan kenapa mapan sudah realistis pemikirannya duit ayo jajal tak kongkong milih jendengan milih pundi wong lanang ganteng tapi gak duit duit apa elek tapi duit oke oh ganteng tapi duit oke masya Allah alhamdulillah ternyata wong merit nikim budek kabe pilih pilih aneh ganteng randu duit umur 20 sampai 30 tahun biasanya sudah cari yang mapan ayo 30 sampai 40 tahun biasanya itu cari laki-laki yang punya jabatan ayo jendengan jendengan lihat lah jendengan lihat biasa nih perempuan itu suka sekali kalau suaminya itu disebut contoh ingka engkau lo hormati bapak lurah bojoku ayo ingka engkau lo hormati bapak camat suamiku enggak 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 doaku maksud eniku perempuan itu suka dengan laki-laki yang punya jabatan dan punya kekuasaan maksud eniku punya setelah itu naik dari umur 50 umur pintar 40 sampai 50 tahun perempuan itu karena 40 sampai 50 tahun itu biasanya performanya berkurang performa performa itu es pokoknya ngono lah maksudnya tambah keriput tambah tua tambah keroso kalau sudah tua biasanya butuh laki-laki yang punya kesetiaan jadi perempuan itu begitu bu setiap dipikirannya itu pengen yang lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik itu namanya barokah tapi kalau laki-laki mbak komah contoh laki-laki umur 20 tahun suka dengan perempuan yang muda dan cantik umur 30 tahun suka dengan perempuan yang muda dan cantik umur 40 tahun suka dengan perempuan yang muda dan cantik umur 50 tahun suka dengan perempuan yang muda dan cantik 60 tahun suka dengan perempuan yang muda dan kenapa saya bilang begitu kalau mengalami sendiri kalau liwat untuk anak itu ini buatan ini buat selingan saja jadi di tiga bulan yang barokah ini ke sakderingi kalau lanjut dengan kepengen saya pengajian sampai jam berapa jujur jujur enggak aku ratakon jam jam berapa bu jam 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 oh iya sebelas rola siji disini ada pencerama cerama telung jam ada oh iya aku jadi ketika kita berada di tiga bulan yang barokah ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk apa untuk memperbanyak amal kenapa kulo sanjang memperbanyak amal di bulan rojab itu ternyata pahala dilipat gandakan bukan hanya pahala tapi dosa juga dilipat gandakan yang biasanya melakukan dosa masuk di dalam bulan rojab awak dewi harus ingat oh di bulan rojab ini itu pahala dilipat gandakan tapi dosa juga dilipat gandakan makanya ayo belajar melampai perintah nebihi larangan negusti Allah yang kita berdoa doa yang diajarkan langsung kalih kanjeng nabi doanya bagaimana Allahumma barik lana fima rozak tanah melompong baik melompong gk bosone melompong biar berkempang mawaseng etan Allahumma barik berkempang raja berkempang wabalina romadona wawna dhunu yang belum hafal saya izinkan jenengan untuk mengvideokuloh khusus untuk doa ini setelah itu nyampe rumah di setel di setel itu di ya di setel ya di setel maning ya 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 cepetan doa ini ya 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 Allahumma barik naafi rajabah wa syahbana wabalina romadona wawfirlana dhunu banan mogok jenengan piamba Allah Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. katut kabeh amin tukang son katut katut nek nek moco Allahumah katut nek jedal jedul ora katut kenapa? karena doa lebih dari 40 orang itu saling menyundang saling menyundang itu saling saling membantu saling menolong, sama halnya ketika sholat, sholat kan saling menyundang makanya ketika sholat jamaah itu sholatnya sudah pasti diterima makanya jenengan ojo kemalan tau kemalan kemalan itu ojo gaya apa apa gaya pokoknya ojo kemenyek ojo kemenyek, sholat dewe mergono apa sholat dewe iku roto-roto 99,9% ngelamun ayo apa bataan? allahu akbar udhan mani rata-rata ngelamun makanya jamaah makanya kalau suatu desa itu dilihat kemakmurannya suatu desa itu dilihat kerukunannya itu ketika sholat ketika sholat jamaah kok ternyata jamaah ini nanggone mushollah nanggone masjid ini rame berarti rukun-rukun ini wargane coba jajal temeriki nanggone teniki nanggone sobo rame oh rame oh masya Allah kalau jamaah sobo yang datang juga segini oh masya Allah enggak ya Allah sampai tumpah-tumpah gini allahu akbar la hawla wa la quata jamaah juga sampai di dalam di luar-luar gini allahu akbar gak percaya belas makanya kenapa bu kalau perempuan yang cari suami perempuan yang sedang cari suami wong wedok nek golek bojo itu yang pertama kali perempuan perempuan kalau yang pertama kali dilihat ketika dia mencari jodoh yang pertama kali dideleng apa solat yang dideleng pertama kali apa solat ibu-ibu kalau cari menentu untuk anak gadisnya cari yang sergeb jamaah solat sobo di masjid atau mushalah oh yang enggak oh enggak saya yakin wong mirit mirit wong mirit pasti ada yang sergeb jamaah solat sobo di masjid mushalah tapi omore petong polo telu kalau disini biasanya adzannya gimana pakai pilihan adzan adzan pertama Allah akbar Allah akbar ini aku pertama adzan kedua adzan kedua adzan kedua enggak ada jamaah yang datang ditunggu enggak ada yang datang ini jamaah wong wong kok gak enak sing teka apa enak besok ngapain wong wong kora enak sing teka jamaah kora enak sing teka pujian muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaran nipun pitulikur derajat ikut apa pujian kayu adzan ayo gak tambah budal tambah dinyek ora tambah budal tambah di ilok no cobalah setelah ini masjid mushalah diramekan apalagi ketika rasulullah menjalankan perjalanan isrok mikrot ini pertama kali turun perintah namanya perintah sholat jadi nyatan bu isrok itu kalau secara bahasa ini arti secara bahasa isrok itu melaku bengi jalan malam itu namanya itu kalau secara bahasa makanya jendengan kalau jalan malam itu namanya isrok gak tahu jalan malam itu tetap isrok contoh pacamat pacamat badai tempundi isrok kalau secara bahasa isrok itu jalan malam tapi kalau secara istilah isrok itu perjalanan kanjeng nabi dari masjidil haram ke masjidil akso masjidil haram ini tempundi mekah temeriki sing dereng nate temengkah angkat tangan tak dongak no oh iya sing angkat tangan tak dongak no dang budal tak dongak no sing angkat tangan dang budal umrah wis daftar masjidil haram itu di mekah masjidil akso itu di palestina jadi perjalanan isrok itu perjalanan kanjeng nabi dari masjidil haram ke masjidil akso ngapunten saya anjurkan jenengan segera berangkat umrah kenapa karena saya takut kalau jenengan menunda-nunda berangkat umrah nanti takutnya peraturan semakin ketat dan kok malah gak penak kabe bedo rasanya ibu serian saya berangkat umrah itu 2016-2017 kemarin saya baru berangkat lagi di bulan desember itu rasanya beda ketika di 2016-2017 itu saya masuk ke dalam rawudho tau rawudho rawudho itu makamnya kanjeng nabi panggian makamnya kanjeng nabi ini kanjeng nabi ini rawudho apa bu rawudho apa bu rawudho itu panggiannya makamnya kanjeng nabi dulu masuk ke dalam rawudho itu satu hari bisa dua sampai tiga kali sekarang satu orang cuma punya kesempatan satu kali dalam satu tahun kok kok gak kaget seh hah ngunuh loh balen dulu masuk ke dalam rawudho itu kesempatannya bisa sehari dua sampai tiga kali tapi gorong tapi sekarang itu satu orang cuma punya satu kali kesempatan selama satu tahun kulah takutnya nanti kalau jenengan menunda-nunda takut tambah syarat-syarat yang lain lagi yang menyusahkan jenengan untuk berangkat ke sana ngapunten dulu rawudho itu cukup untuk banyak orang ya sekarang juga banyak tapi semakin sempit maksudnya semakin ditutup dibatasi waktunya juga dibatasi gak sampai sepuluh menit ini orang-orang yang sudah pernah kesana pasti tahu jadi disana itu sangat dibatasi dan dusel-duselan tahu dusel-duselan dusel-duselan itu sumpet-sumpetan empet-empetan sek-sekan dan disana itu sek-sekan tapi untungnya ketika sekarang sekarang itu di rawudho sudah tidak sek-sekan tapi memang dibatasi bu waktunya wes mugi-mugi jenengan nambudal umroh kabelah minimal satu kali seumur hidup ngapunten karena apa kalau jenengan tidak ada niat untuk berangkat jenengan tidak akan berangkat kalau jenengan cuman muga-muga nambudal umroh amin muga-muga nambudal haji amin tapi tapi tidak ada niat kenapa 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 oh tapi tidak ada niat untuk berangkat ngegak kiroh budal ngapun ngebu nge sama halnya ketikan jenengan tumut pengajian ibu-ibu nek tumut pengajian sing akas nge nge ibu-ibu kalau ikut pengajian sing rajin nge nge ngegak budal podoai kalau tidak ada niat untuk berangkat tidak akan kesampaian berangkat kesana ngapun nge bu nge dan ketika jenengan berangkat kesana saya pesen ketika di rauh manfaatkan waktu sebaik mungkin karena jenengan tidak akan bisa masuk kesana lagi selama satu tahun satu tahun jenengan tidak bisa masuk ketika saya disana saya juga memanfaatkan waktu tenggene merikobu ngapun ten saya semua jamaah bersama saya itu kan ada pembimbingnya namanya mutawif kenapa bu mutawif mereka itu mengatakan bu nanti kalau di dalam rauh sholat baca sholawat berdoa yang banyak ngapun ten saya buat sholat kenapa lali lali niku ketika saya masuk ke dalam rauh ke dalam rauh kelalen orang sembahyang ada penyebabnya kok iso kenapa ketika kalau disana itu saya kebetulan menggandeng nenek-nenek kali bu nenek-nenek bosone ini kenapa neni-neni nini-nini nini-nini saya itu menggandeng nini-nini dua orang kebetulan tenggene jamaah saya itu ada dua nenek yang sepuh sepuh itu tua tua itu tua tua itu tua jadi nenek-nenek dua ini saya gandeng masuk ke dalam rauh ketika di dalam rauh dua orang nenek-nenek ini sholat ketika sholat disenggoli sama orang-orang Arab disenggoli sama orang-orang India kok bisa karena memang orang Arab dan orang India itu badannya lebih besar dari orang Indonesia orang Arab itu tinggi-tinggi sedangkan orang Indonesia itu hendak-hendak oh gak mungil mungil kecil jadi disenggoli sampai orang mbah-mbah ini tidak bisa sholat akhirnya saya inisiatif pun mbah jenengan sholat temeriki nek ini mbah-limbah nopo mbah pun mbah jenengan sholat mbah sholat di depan saya di belakang jaga karena apa kalau di depan kan sudah ada penjaga rauh jadi tidak mungkin ricuh kalau di belakang itu masih ricuh luar biasa nenek sholat di depan saya saya di belakang nenek ngapun ten saya sudah lupa bu ketika saya melihat rauh lali benar-benar kelalen gak sholat kenapa mata saya menghadap ke depan hati rasanya geter luar biasa kula langsung dromos nangis luar biasa tidak ada yang tidak menangis ketika masuk ke dalam rauh semuanya nangis yang sholat nangis sampai misek-misek tau misek-misek misek-misek itu ya pokoknya misek-misek semuanya nangis misek-misek bahkan sholat itu bacaannya sambil nangis nangis semuanya kula dinangis saya tidak bisa berhenti meneteskan air mata nangis luar biasa kok dadak nono sing jawel kula neng minta foto itu contoh kenapa cerita ini kula sampaikan contoh berarti tidak bisa memanfaatkan waktu di dalam rauh dengan baik ketika di dalam rauh ketika beribadah jangan kalau bisa tidak membawa hp atau hp dimasukkan tas biar fokus minta foto itu kan bukti bahwa tidak memanfaatkan waktu dengan baik waktu dimongsa idik di gawin jalo foto waktu dimongsa kedik tapi di gawin jalo foto mungkin-mungkin nanggudal ronokabe amin Allahumma lanjut ke perjalanan isrok mikrod isrok itu secara bahasa jalan malam kalo mikrod itu secara bahasa itu naik mikrod apa buk kalo bahasa jawa ini munggah menaiki munggah makanya ibu-ibu ini bahasa kalau bapak terlalu vulgar jangan terlalu vulgar apa pak mikrod kok bapak yang jawab ayo mikrod kayak ngerti ngerti ya enggak 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 aku lo enggak mi enggak minta esteh aku punya estegan seker soker Allahumma sholli'ala Muhammad ketika perjalanan isrok mirod Nabi mendapatkan perintah yang secara langsung dari gusti Allah dihniku perintah sholat dengan kalau tahu ada lagu yang ngapun ten sempat rame sholat cagae agomo sing durung sholat podolako no no ngkarimuni no ayo males ayo ayo podolako no no maksiat penyakit agomo sing seneng maksiat podolereh no asli budaya Surabaya Cakartolo sing sholat moga-moga umurid Allah Amin sehingga sholat ndang Sopo ngomong mati yoy terus ada yang namanya jula-juli jula-juli itu gimana mula sholat ayo dilakoni the hurlan asarjo nganti ayo tabu wano tabu wii tabu wii tabu wii itu ditutui ya 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 eh tak boleh ini mali ngekit awal mau ngek kok pas jula-juli langsung melbu tabu wano ngek ayo ayo lalu sing sholat muka-muka umurid Allah sing durung sholat ndang sholat ndang sholat ta Mula sholat ayo dilakoni Dohur lan asar jok nganti lali Maghrib isa ojo ketinggalan Soboane ojo gerinan Mula sholat ayo dilakoni Dohur lan asar jok nganti lali Maghrib isa ojo ketinggalan Soboane ojo gerinan Terima kasih karena tidak tepuk tangan Lanjut bapak Tasnya semangat Ini foto disini Fotoku Ya Kok ayo temen Nanti ke panggeng kolong ya bu Nanti nggak Ketemu dimana Tiktok 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 Makin Miki Cek 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 Ini kesini kesini Ibu kusayang saya Bu cek cek kita pernah bertemu dimana Coba disapa dulu dengan kacamata hitam mu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya hafal wali Songo bu wakafal wali Songo ya apa Niki oleh-oleh dari kes kebumen buat Bu Umi Umi Bu Umi Laila Neng Umi Laila wah terima kasih sama-sama Masya Allah apa Niki namanya apa ya serping pisang itu lupa lupa serping pisang mungkin ini namanya donat terima kasih Nge Nge Niku fotonisinten ini foto Nikulo Iya kita pernah bertemu di mana di kutuarjo kayaknya di kutuarjo putarjo kutuarjo kutuarjo tidur duetan duduetan ya kirabak gerabak gerabak itu Oh bulan lalu ya Oh ya Oh ya 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 ibu siapa namanya bu Seriki Spinarni Seriki Spinarni kalau dipanggil teman-teman jualan Mbak Siti kalau di sekolah Mbak Pak Iis kadang-kadang seri mini panggilannya iya jualan dulu di kereta mbak di kereta pasangan jualan jeng-jeng muki-muki lancar tutulanya sekarang udah nggak boleh lagi Oh sekarang nggak boleh semenjak Pak Jokowi nggak boleh jualan Oh ya enggak boleh namanya ibu Seriki Spinarni serus rumahnya dekat stasiun kutuarjo stasiun besar kutuarjo semawung daleman Oh jauh buatan dari sini jauh naik apa bis-bis-bis mulia terus kesininya bonceng orang sini kenapa kok pakai kacamata hitam kiranya ibu pangling gitu boleh kalau coba coba di sapa dulu orang-orang di sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wali sango saluwal nabi Muhammad sunan gersi maulana melik Ibrahim sunan ampelra dan rahmat sunan giri Muhammad Ainul yakin sunan gersi maulana melik Ibrahim sunan gersi maulana melik Ibrahim lupa bu oh lupa bu mana lupa mbak lupa nih umilailah mawan 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 buat ternyata-ternyata demam demam panggung demam panggung sama kulit juga demam padahal udah inget tapi bisa lupa ya banyak orang kalau sangkong inggi kiramu kurang enggak 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 tambahin mana mau sempat ngomong kurang coba sini bu merikih merikih wawu artinya isrok secara bahasa adalah sehingga saya mau pergi mencari kodok mirod eh istri 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 kalau mirod secara bahasa naik munggah munggah tepuk tangan seratus ribu untuk jenengan makasih ya Mbak semoga berkah iya sama-sama semoga dapat jodoh yang soleh amin 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 abe ini kibu ditambah yoke soleh kok ganteng ya ganteng soleh sayang sama mertua dan berkah buat itu apa buat agama gitu loh oh iya Iya buat perjuangan agama itu kalau punya suami amin amin tinggi ini fotonya buat mbak buat Mbak Umi buat aku משih Oh ya 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 memang enggak ada ya orang manis kayak saya itu kulap hari ini malah jenengan tapi melanjutkan solawat dari kulap kapeng telu AC yang bosta cilik-cilik ugo marang sedulur ugo gawe betek tembak tangan kapeng telu AC yang bocah cilik-cilik ugo marang sedulur ugo bak ing betek iya Hai Kampeng papat nga maa ngilmu nyee 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 wawah Tepuk tangan siapa ya berkah amin 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 ya cek cek foto satu sewo geng geng batan apa-apa foto-foto Hai ini sapa sih moto Oh Niko Sapa ngomong kembar? Mari kita lanjutkan pengajian kita Lanjut apa Mbak Mbak Tuan? Ketika masuk di bulan Rojab Apa yang harus kita lakukan Memperbanyak amalan? Memperbanyak amalan Karena amalan apa saja dilipat gandakan Apa amalan yang bagus di bulan Rojab Apa saja yang gampang-gampang Orang usaha yang ngangil-ngangil Ini kalau minta amalan yang paling sulit di bulan Rojab Kita hidup itu seperti bocah yang lagi ujian Bocah yang lagi ngerja naik ujian Bu Guru mesti bilang Anak-anak kerjakan yang mudah-mudah dulu Yang anggil di tinggal Paham anak-anak Semuanya ini sedang senang atau sedang susah Senang disini Senang disenang di ежit różne meneh Mbang Salih A'la Muhammad Amalan apa saja terhusus sholat karena perintah sholat yang pertama kali khusus sholat sholat adalah perintah yang secara langsung disampaikan oleh Allah Tenggine Kanjeng Nabi tanpa perantara kalau posoh tetap perantara malaikat Jebrel perintah zakat tetap perantara malaikat Jebrel tapi sholat langsung antara Allah Kale Kanjeng makanya ojo sampai ninggal so seperti yang lagu kita tahu sobo kesiangan dohur repotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya pengalaman awas je sholat tinggi setelah ini semoga sholatnya tambah baik tambah baik tambah baik lagi maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini jam pirang oh sampai jam siji masya Allah domble lambeku sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama semoga bisa berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan bersama nyu mungki-mungki sagat membawa barokam manfaat niki mangkai sinten sing doa sing doa iphone wanten ada nge awas koceng koceng aman aman koceng awas saya wanti wanti jangan pulang dulu sebelum ditutup doa jok sampai mulai disik sak durangi ditutup doa sing mulai sak durangi ditutup doa tak dunga no sandalai ilan sing sampai mantun dunga kula dunga akan utangi lunas cicilani lunas putra putri ini sholi sholi hkb amin Allahumma kula nyewon agung iphone pangapunten awas jangan pulang dulu sebelum ditutup doa kula nyewon agung iphone pangapunten menawi wanten salah lepat kula bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan kula nyewon agung iphone pangapunten kula tutup walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sibah Kiyai Haji Ambat dari Tuhan Sifat Tuhas Nibamih Wadanipun doa padutup Saking pribadi Kauloh anginipun darah akan Lampai hati coro purwa saing Goa sono Katah kelebatan soho Kekiraanipun Kauloh nama wantu wantu Nuhun lumisisi samudro Panasabi Kauloh akhirnya tur kauloh Ihtida surat al-wastakim Sibah Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah